Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita akan membuat koneksi di Dreamweaver nah koneksi di Dreamweaver CS6 cukup mudah yaitu kita cari database pada posisi sebelah kanan seperti ini tetapi jika disini belum ada maka kalian bisa pilih dari windows lalu checklist pada kalimat database oke sini ya disini sudah lalu kita pilih disini setelah kita arahkan ke database disini ada tanda tambah tanda tambah ini yang akan kita klik tambah lalu disini kita pilih mysql koneksi setelah itu kita isi mysql koneksi kita seperti yang seperti yang sebelumnya koneksi name kita bebas sih nama koneksinya cuma biasanya kita buat juga namanya adalah koneksi biar kita tahu kalau ini memang fungsinya untuk mengkoneksikan mysql servernya kita gunakan localhost tadi ya di awal lalu username nya juga kita gunakan root ini root ini ini bawaan dari pada database kita yang sudah bisa kita cek di mysql nah saya akan tunjukkan bagaimana posisinya nah tadi kan kita buat website disini lalu disini kita nah di user account ini kita akan kita akan nampak disini ada root localhost nah ini yang kita gunakan oke kita kembali lagi tadi ke username lalu passwordnya kan disitu terbuat 0 berarti kosong tidak ada lalu disini database nya nama database kita tadi adalah website ya website ini nama database kita adalah website nah ini sudah ada website nya kita klik website nya kita pilih oke nah disengara kita bisa pilih test nah koneksi voice need sukses kita oke kan lalu kita oke kan nah cukup memudahkan pembuatan koneksi nya sampai disini saja pembuatan koneksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh